Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Friska Mahathri, pada kali ini akan membahas mengenai uji korelasi reng sperman, yang mana uji ini merupakan termasuk ke dalam statistika non-parametrik. Tuzan pengampu, yaitu Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri MSI dan Bapak Jari Araiku NPD. Uji Korelasi Rengsperman Uji Korelasi Rengsperman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variable bila datanya berskala ordinal, yang mana asumsi uji korelasi rengsperman yaitu data tidak berdistribusi normal, data yang digunakan harus berskala ordinal. Nah, ini adalah contoh masalahnya, yaitu seorang pemilik toko baju ingin mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan kekuasaan konsumen. Untuk keperluan tersebut, pemilik toko menyebar kuesionar kepada 10 orang tentang kualitas pelayanan dengan kekuasaan konsumen. Dan data ini adalah hasil dari yang telah dibagikan oleh pemilik toko tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat hipotesisnya. Yang mana hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan antar kualitas pelayanan dengan kekuasaan konsumen. HA ada hubungan antar kualitas pelayanan dengan kekuasaan konsumen. Dan HA ada hubungan antar kualitas pelayanan dengan kekuasaan konsumen. Selanjutnya, pedoman pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Selanjutnya, pedoman kekuatan hubungan atau correlation coefficient. Yang mana 0 sampai 0,25, yaitu korelasi sangat lemah. 0,26 sampai 0,50, yaitu korelasi cukup. 0,51 sampai 0,75, korelasi kuat. 0,76 sampai 0,99, korelasi sangat kuat. Dan 1, yaitu korelasi sempurna. Kriteria arah hubungan. Arah korelasi dilihat pada angka correlation coefficient. Jika nilai correlation coefficient positif, maka hubungan kedua variable searah. Jika nilai correlation coefficient negatif, maka hubungan kedua variable tidak searah. Selanjutnya, kita akan menguji renseperman menggunakan SPSS. Nah, ini SPSS, statistik 26. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ke variable view. Di sana kita buat name yang mana kita buat kualitas pelayanan. Kita beri label kualitas pelayanan. Kita beri label kualitas pelayanan. Nah, nama yang kedua kita buat kepuasan konsumen. Pada label kita beri label kualitas pelayanan. Kita beri label kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya kita ke data view. Yang mana data pada tabel sebelumnya kita tinggalkan ke SPSS ini. Tinggal copy paste. Tinggal kita copy paste ya. Nah, kita sudah pindahkan data. Nah, kita sudah pindahkan data. Selanjutnya kita ke analize. Selanjutnya kita ke correlate. Selanjutnya kita ke correlate. Ambil bivariate. Nah, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumennya kita pindahkan ke variable. Untuk correlation coefficientnya kita centang sperman. Dan untuk personnya kita hapus. Test of significance-nya to toilet. Dan flag significant correlation-nya di centang juga. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, ini adalah hasil dari SPSS tadi. Selanjutnya kita akan menganalisis hasil output dari SPSS ini. Yang mana yang pertama kita lihat nilai significant to toiletnya yaitu disini 0,023. Jika kurang dari 0,05 hubungannya yang signifikan. Jika lebih dari 0,05 tidak signifikan. Jadi disini nilainya 0,023. Berarti dapat disimpulkan bahwa variable kualitas pelayanan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya kita lihat kekuatan hubungannya atau correlation coefficient. Disini nilainya 0,704. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 0,704 berada di hubungan yang kuat. Jadi dapat disimpulkan tingkat hubungan keduanya memiliki hubungan kuat. Dan untuk melihat arah hubungannya positif atau negatif. Dilihat dari correlation coefficient ini positif 0,704. Berarti dapat disimpulkan kedua variable itu searah. Jadi dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan signifikan yang kuat dan searah antara kualitas pelayanan dengan kepuasan coaching. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Terima kasih.